Hai men selamat datang channel suka nyetir kali ini kita ada di Bute Wuling tuh ya kita masih bahas mobil listrik nah ini baujun Kiwi Kiwi bentuknya futuristik banget agak ekstrim agak ya ekstrim lah gue bisa bilang tuh lampunya kayak gini kotak hitam dan kalau kita lihat auranya gitu ya ini mirip-mirip kayak F1 Lotusnya Ariton Sena gitu ya enggak tahu kenapa gue ngerasanya gitu karena perpaduan antara hitam sama warna ini apa rose gold ya tuh cakep sih bentuknya lucu tulisannya juga ini Kiwi Eevee bagus banget stop lampnya di atas bentuknya kayak gini lalu di bawah kayaknya cuma reflektor doang eh ada ada buah lampnya sih bawahnya jadi atasnya high stock stop lamp stop lamp bawah di bawahnya ada stop lamp lagi dan ini bukanya tuh men jadi ngumpet di ngumpet di lambangnya rapi banget lalu kita buka atasnya doang jadi mirip seperti Brio mungkin cakep sih lucu ya ini gua nggak tahu nih copyright apa kagak nih ya udah ada depoker kaca belakang bentuknya bagus banget sih gua suka dan ini sebenarnya bisa ngumpet kayaknya kalau nggak salah kalau misalnya dikunci gitu ya nggak tahu ding tapi bentuknya kayak mobil bulan sih tapi lucu ini belum ada speknya setirnya juga masih di sebelah kiri dan kaca depannya gede banget ini buat ngecasnya men jadi belum ada speknya main belum ada speknya mari kita coba masuk kita lihat ke dalamnya pintunya gede banget sih pintunya gede banget kita coba lihat ya dan dalamnya interiornya kayak gini ini kanan kiri semuanya masih mekanikal dan kalau kita masuk ini setirnya kirin out sih kita toh dulu ya nah setir itu kirin out dan di depan itu suaranya itu berisik banget begitu kita di dalam suaranya jadi nggak terlalu berisik ini bentuk dashboardnya lu lihat ya lucu banget men cakep banget cakep banget setirnya ke lock kayaknya lalu ini ada tombol-tombol tapi ini soft touch semua tuh oh udah ada mapsnya bahkan tuh jadi bentuknya kalau dari samping cuma kayak gini doang instrumennya instrumen klusternya ini lalu ini bentar ya oh ini AC nya kanan kiri oh ini ada ada buat nyantolin belanjaan lo dan ini airbag di sini juga airbag jadi udah airbag ini bentuk pengaturannya lucu sih bagian setirnya silahkan masuk bapak hahaha hahaha dia keluar lagi gara-gara gue lagi nge-vlog tuh kayak gini dan lampu hazardnya tetap di sini tuh nggak tahu kenapa oke ini pengaturan lampunya udah sesimpel itu sih tapi ininya lucu banget dan buat pegangan ini juga lucu banget tuh kalau kita buka pintu disitu juga kelihatan lucu sih dan ini pilar A nya itu ada kacanya juga kita coba masuk ke belakang ya bisa nggak hahaha kita rasain gimana oh di sini ada kapal dernya lalu di sini ada list gold-nya di sini list gold juga oh di sini ngumpet men tuh buat pengaturan ketinggian lampu sama spionnya terus bentar bentar kita cari dulu pengaturan giginya dimana oh ini AC di sini gila ini tombolnya nggak biasa semua men tombolnya tuh nggak biasa semua jadi lucu banget oh ini AC nya di sini oke tapi AC berarti AC nya ngikut di sini nih oke lalu cara jalaninnya gimana nih hahaha oh di sini men berarti pengaturan gigi gua nggak tahu nggak ketemu pengaturan giginya dimana hahaha lumayan sekarang kita coba masuk row keduanya nih bukanya sama kayak gini spionnya cukup gede sih apa tuh spionnya juga gede lalu kita bukanya dari sini ini buka-bukaannya agak-agak menakutkan sih lalu kita gini dan kita masuk ini ini jadi joknya tuh 2 plus 2 dan sempit sih ini lucu sih lucu 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 dan bentar ya nah jadi buka-bukaan itu agak ribet gitu ya nggak nggak gampang cuma kita bisa bikin si penumpang kedua di sebelah kanan ini penumpang depan bisa ngalah gitu ya karena dia kakinya tuh gede banget Lightroom nya jadi kita bisa dapat segini cuma kalau untuk penumpang sebelah kiri eh untuk driver nya itu agak susah karena agak sempit gitu lalu ini buat cup holder dan penyimpanan terbuka cukup dalam udah seatbelt dua titik ini bisa di adjust oh bisa men agak keras tapi tapi bisa oke Lightroom nya segini Lightroom nya yang depan harus ngalah dan sebelah kiri dan kanan oh sebelah kiri sebelah kiri ini ada defogger juga sebelah kanan nggak ada jadi adanya defogger nya itu ada di belakang sama di sebelah kiri lucu sih seatbelt ini masih masih terbuka begini cuma rapi cukup rapi cuma ada beberapa menurut gue agak-agak keringki gitu ya buka-bukaannya oke oke kira-kira gitu men kira-kira gitu dan ini tuh, ini nggak bisa kita rapiin lagi, joknya sih mumpuk banget ini bagus nih, unik bentuknya asli oke oke kira-kira segitu vlog tentang Kiwi EV belum masuk ke Indonesia tapi akan masuk nanti katanya jadi kita spesifikasi juga kita belum dapet oke sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye